Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azuma'in. Sobat Ngariksa, Alhamdulillah malam ini kita bisa bersuah lagi di dalam Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-66. Pada malam ini Ngariksa yang kita laksanakan setiap dua Jumatan akan melanjutkan kita membacakan manuskrip teks Zubdatul Asror Karangan Syekh Yusuf Al-Makasari. Sebetulnya manuskrip ini tidak terlalu panjang. Tetapi memang pembahasannya tidak bisa ngebut. Karena Zubdatul Asror ini merupakan pembahasan dari Syekh Yusuf yang terkait dengan aspek-aspek spiritual, aspek-aspek tasawuf di dalam Islam. Syekh Yusuf ini seorang ulama Nusantara abad ke-17 asal dari Goa, Sulawesi Selatan yang sangat aktif menulis karya-karya dalam bahasa Arab. Termasuk ketika ia dibuang atau diasingkan ke Ceylon, ke Sri Lanka dan juga ke Afrika Selatan. Nah Sobat Ngariksa, pada Ngariksa ke-66 ini saya mencoba untuk mengaktifkan fitur atau platform space di Twitter. Jadi Sobat Ngariksa yang di Twitter mungkin untuk sekarang, ini lagi uji coba nih. Jadi untuk yang sekarang tidak bisa melihat videonya, visual videonya, visual gambar. Hanya audio saja. Karena saya melihat, ya namanya coba-coba gitu, mana yang bermanfaat ya. Sepertinya kalau di Twitter itu lebih bermanfaat kalau seandainya didengarkan saja suaranya ya. Karena itu lebih efisien kelihatannya. Nanti kita coba, kita evaluasi. Silakan Sobat Ngariksa memberikan masukan ya. Mungkin kalaupun sekarang belum bisa interaktif untuk berdiskusi di space, tidak apa-apa, nanti bisa memberikan masukan bagaimana sebaiknya supaya Ngariksa ini lebih bermanfaat untuk halayak yang insya Allah mudah-mudahan membutuhkannya. Sobat Ngariksa, sebelum kita memulai melanjutkan pembacaan manuskrip Zubdatul Asrar, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Wabila khusus ila mu'alif hadhil makhtutat, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Saya juga mohon ziyadah Fatihahnya, untuk guru-guru saya yang sudah mengajarkan bagaimana cara membaca manuskrip, cara membaca kitab di pesantren khususnya ketika saya mondok dulu dan termasuk belajar pertama tentu dari ayah sendiri ya, Kiai Haji Muhammad Harun. Mohon ziyadah Fatihahnya, mudah-mudahan guru-guru saya yang sudah memberikan ilmunya itu mendapatkan pahala atas kemanfaatan dari ilmu-ilmunya. Wabila khusus ila Kiai Haji Muhammad Harun, Kiai Haji Ilyas Ruhyad di ma'ahad Cipasung, Singapar, Natasik Malaya. Saya kira Kiai Haji Saifuddin Zuhri di ma'ahad Dahaur Kuning, Salopat, Natasik Malaya. Wajami ma'asaihi 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 al-Fatihah. Sobat Ngariksa, pada Ngariksa 66 ini saya memberi judul Wali bukan orang sakti, kata Al-Makasari. Judul ini sangat berkaitan dengan Ngariksa episode sebelumnya di mana kita sudah sampai pada satu bagian di mana Sheikh Al-Makasari menjelaskan tentang siapa sih sebetulnya yang disebut sebagai wali di dalam tradisi Islam. Jadi ini masih lanjutannya. Bagi Sobat Ngariksa yang mungkin baru bergabung sekedar informasi bahwa Ngariksa ini adalah ngaji manuskrip dua Jumatan membacakan manuskrip-manuskrip tua, manuskrip-manuskrip kuno yang tulisan tangan. Manuskrip itu tulisan tangan yang sudah jarang dijamah orang seperti yang saya pegang bagi Sobat Ngariksa yang tentu bisa melihatnya seperti ini. Jadi tulisan tangan ada tintanya pakai warna hitam, warna merah, campur-campur. Ini contoh kitab Syarus Salikin Karangan Syah Abdus Somad Al-Palimbani. Nah Sobat Ngariksa untuk Zubdat Al-Asrar ini, Karangan Syah Husuf Al-Makasar, manuskrip yang saya gunakan masih tetap manuskrip koleksi perpustaka nasional yang nomor kode A101 dibandingkan juga tetap bandingannya dengan Zubdat Al-Asrar salinannya manuskrip nomor A45 koleksi perpustaka nasional. Jadi terima kasih kepada perpustaka nasional. Silahkan Sobat Ngariksa diakses di Khastara, Khasanah Naskah Nusantara untuk yang Zubdat Al-Asrar ini sudah ada. Sebetulnya saya yakin di koleksi lain juga ada ya. Mungkin ada di Dreamsy, di programnya Dreamsy, PPIM, dan Hamburg University. Tapi harus dilihat satu-satu. Sudah online, sudah banyak yang online. Banyak teks-teks manuskrip-manuskrip yang bisa kita akses. Juga di EPI, di British Library juga ya. Cukup banyak manuskrip yang sudah bisa dimanfaatkan. Dulu ketika saya meneliti ini, masih dalam bentuk mikrofilm, Alhamdulillah sudah bisa terbit juga waktu itu. Kalau Zubdat Al-Asrar itu penelitiannya Profesor Nabila Lubis, waktu itu pada tahun yang berikutnya, dua tahun berikutnya saya juga menerbitkan manuskrip Tanbihul Masih, Karangan Syahabda Rubsingka. Saya senang sekali kemarin saya melihat ada sobat ngariksa yang katanya, Alhamdulillah berkah ngaji di ngariksa, kemudian terdorong untuk ziarah ke makam Syahabda Rubsingka. Atur Nuhon, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang bermanfaat ya, apapun bentuk kemanfaatannya masing-masing, yang penting ngariksa ini memberikan manfaat. Khairun nas dan fa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah sobat ngariksa, pada dua Jumat yang lalu, kita itu diberi contoh oleh Syekh Yusuf Al-Makasari tentang seorang yang dikategorikan sebagai waliyum min awliya illah. Salah seorang wali. Ya itu namanya Uwes Al-Qarni yang dibahas di dalam berbagai mu'jam, di dalam berbagai tabakat, dalam fihris, misalnya di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karangan Al-Dhahabi. Saya pernah jelaskan kemarin, supaya sedikit nyambung, bahwa contoh wali ideal itu seperti Uwes Al-Qarni itu yang ketika ia mendapat kabar kebaikan, bahwa ada seorang yang diutus sebagai Rasul Muhammad, Rasulullah SAW di Meqah. Ia sendiri ada di Yaman, lebih dari seribu kilometer jaraknya. Ia sangat merindukan dan ia langsung mengucapkan syahadat. Ia sangat merindukan ingin ketemu. Nah tetapi, ia punya kewajiban mengurus ibunya kan waktu itu ya. Sehingga ia tidak bisa menemui Rasul. Lebih mementingkan ibunya. Ketika dipaksakan sekali pernah ingin bertemu pun, ke Medinah kebetulan Rasulullah sedang tidak ada. Kembali lagi segera ke Yaman. Kerinduan-kerinduan itu nyampe tentu saja kepada Rasulullah. Rasulullah mendapat kabar tentu saja dari Malaikat Jibril. Ada seorang yang sangat saleh. Sehingga meskipun tidak pernah ketemu, Uwes Al-Qarni ini dikenal oleh Rasulullah ciri-cirinya dan dijelaskan kepada Saidina Umar dan Saidina Ali bahwa kalau kamu bertemu dengan seseorang yang namanya Uwes Al-Qarni, ciri-cirinya seperti ini, mintalah doa kepadanya. Ya coba. Jadi saking kesalahannya. Tapi kata penting yang akan berhubungan dengan teks yang akan kita bacakan adalah bahwa ciri seorang wali itu adalah makluman majhulan. Makluman majhulan. Makluman majhulan. Maklum itu artinya diketahui, majhul artinya tidak diketahui. Jadi, kana majhulan fil ardi. Wali itu di bumi itu tidak perlu dikenal, tidak perlu populer, tidak perlu muncul, tidak perlu dikultuskan, tidak perlu seseorang wali itu sudah pasti misalnya yang dianggap karomah, punya karomah, tidak selalu begitu. Karena seorang Uwes Al-Qarni itu ia malah memilih untuk menghindar ketika orang-orang ingin mengenalnya, orang-orang ingin menghormatinya, karena mendengar kemuliaannya. Tetapi, makluman fis samai. Seorang wali itu dikenal betul oleh penduduk langit. Dikenal betul oleh malaikat. Sehingga ketika ia wafat, biarkan saja orang-orang tidak mengenal fil ardi di bumi. Tetapi, fis samai huwa ma'luman. Ia dikenal betul di langit. Sehingga ketika meninggal, yang ziarahnya, yang melayatnya, yang memandikan, memandikan, mengkhafani, mensholatkan, dan menguburkannya, itu adalah penduduk langit. Itu saking mulianya, prototipe ideal seorang wali yang digambarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Sekarang kita lanjutkan pada bacaan berikutnya. Qala Al-Makassari berkata, Qala telah berkata, Siapa syaihuna, guru kami? Wasyaihu masyaihina, dan guru bagi guru-guru kami. Sultanul muhaqiqina, penghulunya para sufi, para ahli hakikat. Sultanul muhaqiqin, wa muqtadal muha'arifina, dan panutan, bagi para ahli ma'rifat. Siapa itu? Sayyiduna al-Syeikh Muhyiddin, Ibnu Al-Arabi. Jadi di sini, Syekh Al-Makassari mengutip, Ibnu Arabi, yang kita kenal tentu saja ya, di dalam tradisi tasawuf, seorang Syekhul Akbar. Qoddasa, semoga menyucikan, siapa Allah? Allah sirrohu, ruh, Ibnu Arabi, wanawwaro, dan semoga memberi cahaya, semoga menyinari Allah, jadi failnya kepada Allah, wanawwaro, ay allahu, dorihahu, kuburan, Ibnu Arabi. di dalam tradisi Islam, ketika menyebutkan nama seorang yang dimuliakan, seorang sufi, itu seringkali disertai dengan doa, Qoddasa Allah sirrohu, wanawwaro, dorihahu. Kalau kita melihat bentuknya, Qoddasa dan nawwaro itu kan, fi'ilmadi ya. Fi'ilmadi itu sebetulnya, ya Qoddasa itu telah membersihkan. Nawwaro juga telah menyinari. Tetapi, sama seperti nafa'ana. Nafa'ana itu telah memberi manfaat kepada kami, diulumihi, atas ilmunya. Tetapi, menerjemahkannya tidak begitu. Jadi, ini ikhbari bimakna insya'i. Jadi, sepertinya khabar, tetapi sebetulnya bermakna doa. Semoga Allah menyucikan, dan semoga Allah memberi cahaya atas kuburan dari Ibnu Arabi. Wanafa'ana, wanafa'ana, dan semoga memberikan manfaat Allah na' kepada kami, bihi, kelawan Ibnu Arabi. Atas Ibnu Arabi. Amin. I istajiblana ya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi, baru mau mengutip saja, sudah panjang doanya. Itu mengapa, kalau dalam tradisi di pesantren, kalau membacakan kitab, membacakan manuskrip itu, memang diiringi, diawali dengan doa untuk pengarang. Kualal mu'allif. Ucapannya itu mana? Ucapan Ibnu Arabinya itu? Warijaluhadhal maqami. Warijaluhadhal maqami. Dan, ada pun orang-orang yang nyampe pada maqam ini, pada derajat ini, maksudnya derajat wali, layat rukuna, itu, mereka itu tidak pernah meninggalkan, vohiro syariati, ketentuan syariat, yang sifatnya lahir. Nah, ini statement yang pertama. Bahwa, yang namanya para wali, kalau memang betul nyampe pada, level wali itu, mereka itu tidak pernah meninggalkan, syariat, ajaran Islam. Syariat itu adalah, ya, al-ahkam, hukum-hukum, begitu ya, yang dirumuskan, disyariatkan, melalui Rasulullah SAW. Jadi, colat, misalnya kan, puasa, zakat, itu adalah syariat. Nah, orang yang sudah nyampe pada maqam wali, layat rukuna, di zahiris syariat. Tidak pernah mereka meninggalkan syariat, karena mengklaim diri sudah nyampe pada, level wali, wah, saya mah sudah wali, nggak perlu lagi sholat, misalnya, gitu ya. Saya mah sudah nyampe wali, tidak perlu lagi puasa, misalnya. Itu tidak, gitu ya. Kemudian, apa itu? Abadan, selamanya. Sampai, ya, sampai akhir hayat. Jadi, syariat itu ya, tetap wajib, gitu ya. La siaman, terutama, tentu saja, apalagi, an baltinil haqiqoti, mereka yang sudah nyampe pada level wali itu, juga, selain tidak pernah meninggalkan syariat, ajaran syariat yang lahir, mereka, la siaman, an baltinil haqiqoti, apalagi, dari, apa namanya, spiritual, spiritualitas, hakikat, yang sifatnya batin, mereka juga tidak tinggalkan. Jadi, antara syariat dan hakikat, antara lahir dan batin, itu, mutala zimani. Menjadi, dua hal yang, tak terpisahkan, mutala zimani, bagi seorang wali. Nah, ini mungkin menarik, kalau seandainya kita hubungkan, dengan apa yang ditulis, oleh, ulama nusantara, Syekh, Nawawi al-Bantani misalnya ya, Muhammad Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani, di dalam kitab Marokil Obudiyah itu, ia menulis, ini kan syarah terhadap bidayah ya, Karangan al-Ghazali, bahwa, syariatun bila haqiqatin, al-Tillah. Syariat, kalau tidak disertai dengan hakikat, sholat, ibadah yang lahir, kalau tidak disertai dengan penghayatan batin, spiritualitas batin, maka itu al-Tillah. Al-Tillah itu apa ya? Hampak itu. Al-Tillah itu hampak itu. Utlah itu kan kosong, libur ya. Al-Tillah itu hampak. Hampak dari apa? Anis Samarat. Jadi buahnya itu enggak terasa, kalau seandainya, jungkal-jungkal aja gitu. Kalau saya dulu, dibilangin sama ayah saya itu, hari sholat, teulah siga papatong. Papatong itu apa? Capung ya. Papatong, papatong ini, lagi minum air gitu, tekok, 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 tekok. Cepat banget gitu. Sholat. Itu, ya secara syariat, mungkin dapat gitu ya, sah gitu ya. Nah, tetapi kalau bila haqiqatin, tanpa haqiqat, haqiqat sholat itu apa? Misalnya gitu kan, kan dekat dengan Allah. Atau, kalau lebih dikejar lagi, haqiqat sholat itu adalah misalnya, tanha' nilfasha wal mungkar. Nah, kalau syariat itu bila haqiqat, kata Syekh Nawawi al-Bantani, itu al-Tillah. Lalu, kalau haqiqat, wa haqiqatun bila syariqatin, kalau hakikat ngejar spiritualitas saja di dalam beragama, bila syariqatin tanpa syariqat, ia juga bautilah gitu. Bautilah, jadi, la khairofiha, ya nggak ada artinya gitu. Bautilah itu ya batal, batal gitu. Mengklaim sudah menjadi wali, kemudian, ya tidak perlu lagi menjalankan syariqat, misalnya. urusannya dengan yang gaib-gaib saja, dengan yang batin, dengan yang ruh, misalnya gitu ya, tidak lagi menjalankan yang sifatnya lahir. Tidak. Menurut Syekh al-Makasari seperti itu. Jadi, keseimbangan intinya gitu. Kemudian, apa argumennya disini? Qaul al-Mu'alib, bimujibi hadisin, karena ada hadis, Syekh al-Makasari mengutip, satu hadis, bu'istu bisyari'ati, aku, kata Rasul, kata Nabi Muhammad, bu'istu aku diutus bisyari'ati, dengan membawa syari'at, wal-haqiqati dan hakikat. Wal-ambiyau, dan ada pun para nabi yang lain, kulluhum semuanya, ma bu'istu, tidaklah mereka diutus, illa bisyari'ati, kecuali hanya membawa syari'at. Itu, apa namanya, tradisi hadis yang dikutip, yang populer di dalam tradisi sufi. Tentu saja, bagi para ahli hadis, Monggo, ini tugas dari para ahli hadis nih, untuk mentahrijnya, untuk menganalisis dari perspektif, hadisnya, begitu ya. karena perspektif hadis itu, juga sangat memperkaya, pengetahuan kita, tentang tradisi dalam tasawuf. Karena, karena sangat sering sekali, hadis yang mungkin, dari segi riwayatnya itu, ini, ini bukan hadis. Misalnya seperti, man'arofa nafsah, fakod'arofa robbah. Sebagian ulama mengatakan, itu bukan hadis. Nah tetapi, di dalam tradisi tasawuf, itu sangat populer sekali, dan sering disebut sebagai, bimuji bihadisin. Manggalah saya tidak, saya awam di situ, jadi, mangggalah saling mengisi ya, untuk menambahkan. Saya di sini hanya, sebagai filolog saja ini, yang muhib, muhibun bil makhtutat. Saya senang masuk manuskrip. Senang membaca manuskrip. Karena kesenangan saya baca manuskrip, rasanya kalau, tidak membaca manuskrip, di era medsos ini, wah gak ada yang bacain lagi, yang lain. Jadi ya sudahlah. Saya yang membacakannya ya, Sobat Ngariksa. Waqad ittafaka'a. Dan, telah bersepakat, siapa al-arifuna? Para ahli ma'rifat, para sufi, sudah bersepakat. Al-arifuna billahi ta'ala. Apa yang disepakati? Bi'ayyaqulu. Mereka berkata, mereka membuat fatwa. inna ta'koyuda, bahwa sesungguhnya, mengaitkan diri, atau mengikuti, bi'zohiris syariati, patuh, jadi at-taqoyuda disini itu, mengikatkan diri, atau apa namanya, melekatkan diri, bi'zohiris syariati, pada syariat, ajaran syariat yang sifatnya lahir, yakunu, yakunu menjadi, khobar, khobar inna ya, inna ta'koyuda, yakunu, yakunu itu, ada, kewajiban, melaksanakan syariat yang lahir itu, yakunu, min surutil walayati, yakunu ini menjadi khobar yakunu, yakunu itu ada, isim yakununya itu, at-taqoyuda, khobar yakununya, min surutil walaya, itu termasuk bagian dari syarat kewalian, jadi syarat kewalian itu, sepakat para ulama, para ahli ma'rifat, bahwa, melaksanakan syariat, yang sifat sholat, segala itu, at-taqoyuda bis syariat, itu syarat, bagi kewalian, artinya, kalau syarat, ya berarti, tidak mungkin ada wali, ini menurut Syekh al-Makasari ya, tidak mungkin disebut wali, kalau seandainya dia mengabaikan syariat, jangan didengar, kalau seandainya ada, yang mengklaim, sebagai seorang wali, kemudian, ia menasehati kepada kita, kamu tidak perlu sholat lagi sekarang, kamu sudah nyampe pada level yang sangat tinggi, misalnya gitu ya, kamu tidak perlu lagi menempuh syariat, menjalankan syariat, karena kamu cukup meneng-meneng wai, misalnya gitu ya, tidak, tidak bisa gitu, menurut Syekh al-Makasari, karena, takwajud bidzahir syari'ah, yakun min surutil walayah, fadlan anit tamasuki, bibaltinil haqiqoti, fadlan, ya apalagi, kalau bagi seorang wali, selain bersyariat, apalagi, anit tamasuki, itu lebih-lebih lagi, berpegang teguh, bibaltinil haqiqoti, pada hakikat yang bersifat batin, jadi dua-duanya, lahir syariat lahir iya, hakikat yang batin juga iya, waila, bagaimana kalau seandainya ada, ini tidak ada, misalnya ini di masyarakat, di depan saya nih misalnya gitu ya, waila falak, maksudnya waila di sini itu, bagaimana kalau seandainya ada, wali, ya pokoknya menyebut sebagai wali, tapi dia tidak takwajud di syariat, ia mengabeikan ajaran-ajaran syariat, di dalam Islam, sederhananya syariat itu, yang ada di dalam fikih biasanya ya, yang terkait dengan hukum, hukum, yang sifatnya lahir lah, ritual lah, ritual, bagaimana kalau ada, orang yang mengklaim sebagai wali, kemudian ia mengabeikan, aspek syariat, falah yausiru, maka ia tidak menjadi, waliyan, itu seorang wali, min awliya illahi ta'ala, dari wali-wali Allah ta'ala, ia bukan salah seorang dari wali Allah, gitu katanya, bukan, bukan wali, kalau yang sudah sat apapun, kalau mengabeikan syariat, maka itu bukan wali, abadan selamanya, biwajihin minal wujuhi, dari aspek apapun, biwajihin, dari segi, satu aspek, minal wujuhi, dari berbagai aspek, maksudnya, dari aspek manapun, tidak masuk deh, alasannya, kalau ada, ada orang yang, menganggap dirinya wali, tetapi, mengabeikan syariat, gitu, mengabeikan kewajiban beragama, yang sifatnya lahir, gitu ya, misalnya, ah saya memang sudah wali, sholat-sholat nih, tapi gak pakai, gak pakai menutup orat, saya mah telanjang, misalnya, nah, telanjang ini, telanjang kan syariat agama, menutup orat, enggak, saya memang sudah menyatu dengan Allah, tidak perlu lagi, misalnya, begitu, ah itu bukan, bukan, itu bukan wali, hati-hati sekali, hati-hati sekali, Iwam Al-Ghazali itu, yang paling, paling, ini ya, paling sering, sekali mengingatkan kepada pembacanya, hati-hati orang yang pertama kali disiksa oleh Allah itu, katanya orang yang berilmu, kalau ilmunya itu menyesatkan, gitu, berilmu, aduh, Masya Allah, saya jadi takut kalau begitu mah, udah mudahan, kita semuanya tidak termasuk ke, dalam golongan orang yang, berilmu, tapi tidak, tidak memberi manfaat, malah, memadaratkan orang lain, jadi gitu ya, walau khorokot, oh, kata, kata, saya al-Makasih, walau khorokot, jadi, la yasiru waliyan min, bukan seorang wali, walau khorokot, meskipun, ia, walau khorokot, meskipun, menyalahi, lahu baginya, apa al-adatu adat, meskipun, ia khwarikul adat, khorokot, itu kan, khorokot, itu apa ya, mukholafah, mukholafatul adat, jadi, menyalahi adat, menyalahi kebiasaan, maksudnya luar biasa, walau khorokot, lahul adat, meskipun, ia, mampu melakukan, perbuatan yang luar biasa, meskipun, ia memiliki, kelebihan yang luar biasa, nah, kalau di dalam, kitab-kitab, beberapa kitab itu, beberapa literatur ya, mungkin termasuk, al-hikam juga ya, mungkin kita bisa mendapati penjelasan, bahwa, yang dimaksud dengan, kelebihan luar biasa itu, bisa jadi, kelebihan luar biasa, yang sifatnya fisik, misalnya, bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa, ya, pokoknya, kelebihan-kelebihan luar biasa, yang khwarikul adat, yang, yang tidak lazim, tapi ada juga kelebihan itu, ya, kelebihan kemuliaan, kemuliaan diri, kemuliaan, apa namanya, spiritualitasnya, ya, lebih dari orang lain, mungkin juga bisa mengobati orang lain, wah, tokcer lah, pokoknya begitu, kalau didoain sama dia mah, gitu ya, meskipun, meskipun, ia memiliki kemampuan, khwarikul adat, tetapi, kalau mengabaikan syariat, menurut Syah Al-Makasari, la yasiru waliyam min awliya'illahi ta'ala, lalu, apa dong kelebihannya, maksudnya, ia punya kemampuan seperti itu, dan itu juga kemampuannya itu, berdasarkan bacaan Quran, berdasarkan sholawat, berdasarkan, kelihatannya memang, ya, ini kok, gitu, misalnya, memang benar-benar, begitu ya, walayahnya, kewaliannya, nah, qalal mu'alib, wa innama khurkul adati, dan, sesungguhnya, kejadian luar biasa, yang, di luar, kebiasaan, fi hakihi, pada orang yang, seperti itu, maksudnya, orang yang, mengabaikan syariat, yukolu, disebutkan, atau, lahu baginya itu, al istidroju, al istidroju, itu namanya istidroj, jadi bukan, bukan karomah, gitu, kalaupun ada orang yang, sholatnya, enggak ini, diperhati-perhatiin, kayaknya waktu sholat, dia enggak sholat, puasa, enggak puasa juga, dia, Ramadan juga enggak puasa, tapi memang dia, sakti mandra guna, dia mah, saciduh matu, saucak nyata, terus apa kesanannya itu, kalau bahasa Sunda itu, saciduh matu, saucak nyata, itu kan, apa, begitu bicara, misalnya, itu benar, misalnya, ini hujan nih, hujan, misalnya, hujan, dua menit lagi, hujan ini, hanya akan di, tetangga, di sini akan berhenti, berhenti, misalnya, saciduh matu, saucap nyata, meskipun demikian, kalau ia mengabaikan syariat, itu namanya, alistidraj, istidraj, kalau kata orang Sunda, istidija itu nyungkun, panyungkun, tigusti Allah, istidraj namanya, yukolulahu alistidzod, jadi manuskrip ini, kaya sekali ya, isinya, ini, apa namanya, sobat ngariksa, bisa mengaitkan dengan, apa, fenomena kehidupan sekarang, yang penting itu baca deh, baca manuskripnya, mau menelaahnya, tentu dengan ilmu, dengan orang yang memang ya, ya, bisa dianggap, apa, mendampingi kita lah gitu ya, katakanlah guru begitu, supaya kita tidak, keliru, yukolulahu alistidraj faqat, la al karomatu, bukan karomah, bedakan antara istidraj dengan karomah, wala yakfa dan tidak samar, alal abdi, wala yakfa alal abdi alaqil, wal arib al kamil, bi anna khurqul adah, wala yakfa dan tidak aneh lagi, atau tidak samar lagi, alal abdi, bagi seorang hamba, alaqili yang berakal, wal aribi dan yang mengetahui, yang ma'rifat, al-kamil yang sempurna, kalau bagi orang yang berakal, yang bisa mencerna dengan baik, memang enggak aneh nih, bahwa, bi anna khurqul adati, bahwa, kejadian luar biasa, yang tidak lazim itu, yang, apa, kesaktian mandraguna, dan lain-lain itu, insodaro, kalau seandainya muncul, kesaktian itu, minal kafiri, dari orang yang kufur, awil fasiqi, atau dari orang yang fasiq, yuqolulahu alistidroj, pokoknya, kalau ada kejadian luar biasa, meskipun pakai ayat-ayat Al-Quran, meskipun pakai solawat, meskipun pakai zikir, tetapi, kalau yang melakukannya, tidak pernah menjalankan syariat agama, ia kufur, ia fasiq, maka, itu disebut, istiridroj, wa'in sodaro, dan kalau seandainya, kejadian luar biasa itu, muncul, minal salihi, dari orang yang salih, al-mutaqayidi, yang berpegang teguh, yang mengikuti, bizahiri syariati, atas syariat agama yang sifatnya lahir, nah, baru kalau seandainya, ternyata, ih, dia mah, saleh benar, doanya manjur, dan juga, ibadahnya syariatnya itu, lebih, lebih disiplin daripada, orang kebanyakan, misalnya, yuqolu makwa disebut, kejadian luar biasa itu, lahu baginya, al-karamatu, karamatu, baru itu namanya karamat, jadi jangan bentar-bentar, eh, hati, ini mah, ini mah, karamah, karamahnya tinggi banget, misalnya, Alhamdulillah, kalau seandainya benar, tetapi kalau seandainya, tidak melaksanakan syariat agama, menurut Syekh al-Makasari, itu bukan karamat, melekan istidraj, Fadlan, lebih-lebih lagi, Anit Tamasuki, ia juga berpegang teguh, bibaltinil haqiqoti, dengan, hakikat yang bersifat batin, spiritualitas yang bersifat batin, syariat, hakikat dipegang teguh, lalu dia punya kelebihan, itu karamat, sebut saja kesaktian deh, kelebihan itu maksudnya ya, supaya lebih enak gitu, karena kan judul dari ngaji kita ini, wali, bukan orang sakti, kata al-Makasari, jadi kelebihan itu maksudnya, kesaktian, kalau kesaktian itu muncul dari orang, yang berpegang teguh pada syariat dan hakikat, ia disebut karamat, tapi kalau kesaktian itu muncul dari orang kufur, dan orang fasik, maka ia disebut istidraj, lalu, kalau seandainya muncul, kejadian luar biasa itu, minan nabiyi, dari nabi, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepadanya, yuqalu, maka disebut kejadian luar biasa itu, al-mu'jizah, al-mu'jizah itu baru itu namanya mu'jizah, kalau sobat ngariksa lihat di kamus kan, mu'jizah itu, a' dari kata adz, a'in jim zay, a'jizah yu'jizu, fahuwa mu'jizun, a'jizah itu artinya melemahkan, dari adzun itu kan lemah, a'jizah melemahkan, membuat orang lain lemah, jadi mu'jizah itu artinya, sesuatu yang membuat orang lain lemah, itu mengapa mu'jizah itu, mu'jizah Rasul, mu'jizah Nabi Musa, mu'jizah Nabi Isa, itu semuanya adalah mu'jizah, yang bisa melemahkan argumen orang lain, Al-Quran tentu saja, di dalam Islam, itu adalah mu'jizah terbesar, selain Al-Quran, Rasulullah juga kan, ada mu'jizah yang lainnya, ketika ia sudah menjadi Nabi Rasul, misalnya membelah bulan, misalnya, Isra Mi'raj, atau yang lain-lain, itu adalah kejadian yang khawarikul adah, yang menyimpang dari kebiasaan, menyimpang dari kebiasaan, wa'in sodaro, jadi kita sudah punya tiga nomenklatur ya, istidraj, karomah, kemudian mu'jizah, wa'in sodaro, dan kalau muncul kesaktian itu, kejadian luar biasa itu, qobla nubu'watihi, jadi bukan kesaktian saja, kejadian luar biasa, kalau muncul qobla nubu'watihi, wa'in sodaro, kalau muncul kejadian yang luar biasa itu, qobla nubu'watihi sebelum masuk masa kenabian, sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, ada juga ternyata kejadian luar biasa yang dialami, yukolu, maka disebut kejadian luar biasa, itu al-irhasu, irhasu, jadi ada mu'jizah, ada irhasu, irhasu itu, kalau secara bahasa itu kan, uang muka, sebetulnya, kalau lihat, perskot gitu ya, perskot gitu ya, DP, apa DP itu, down payment ya, uang muka, irhasu itu, kalau secara bahasa, jadi Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi, ya sudah dikasih perskot tuh sama Allah, ini tanda-tanda kamu mau jadi Nabi nih, misalnya gitu ya, seperti apa? Nabi Ismail, ketika bayi, misalnya kan, digendong oleh Siti Hajar, kemudian kakinya nendang-nendang, keluarlah air zam-zam, nah itu kan kejadian luar biasa, pada seorang Ismail, belum menjadi Nabi, itu irhas namanya, bukan mu'jizah, Rasulullah juga kan, ketika sebelum jadi Nabi, apa namanya, awan mengikuti Rasul, kemanapun Rasul berjalan misalnya, padahal belum jadi Nabi, itu juga irhas gitu ya, ketika sudah jadi Nabi, ya lebih-lebih lagi mu'jizatnya, kalau digambarkan di dalam, Manakib Rasul itu kan, yang dinazamkan oleh, Sheikh Nawawi itu, di dalam Marokil itu kan, Lamyahtalim, tapi panjang kalau dibacakan, Lamyahtalim, Qatutohan, tapi salah satunya itu adalah, salah satu baiknya adalah, walayarodillahu fissamsidhu fatanin, bayangan Nabi itu bahkan, tidak nampak, bayangan, kalaupun disorot matahari, bayangannya saja tidak nampak, banyak sekali kelebihan-kelebihan, yang dimiliki oleh orang-orang mulia, mengapa Sheikh Al-Makassari menyebutkan hal-hal semacam ini, nah ini sedang menjelaskan, membandingkan dengan wali tadi itu, jadi kalau memang teruji, yang paling tinggi, ya mu'jizat, di bawahnya ada irhas, calon Nabi, kalau pada orang mulia, memang orang suci yang lahir batin, dia laksanakan, itu adalah karomat, tapi kalau kejadian luar biasanya itu, menimpa pada yang, tidak melaksanakan kewajiban syariat, itu namanya istidraj, istidraj ya, fa'lam dalika, fa'lam maka ketahuilah, dalika hal tersebut, walau tabroh dan jangan kamu, berpaling atau berlari, atau minal makomi dari, makom ini, al-jami' yang menghimpun, bayanas syariati, antara syariat wal haqiqati, dan haqiqat, maksudnya, jangan abaikan soal ini ya, camkan, fa'lam dalik, camkan, la tabroh, jangan sekali-kali tergoda, untuk, apa namanya, memisahkan antara syariat, dan hakikat, di dalam beragama, karena syariat dan hakikat adalah mutelazimaini, dua aspek yang selalu harus ada, buat apa, kalau seandainya kita, hanya memiliki, cangkangnya saja, lahirnya saja, tidak mendapatkan buahnya, kan syariat itu kan, cangkang itu apa sih bahasa Indonesia nya? kulit, kulit, kalau dalam buah mah ya gitu ya, buat apa sih, kita cuma dapat, kulit duren saja, tapi daleman durennya, nggak ada, jadi emang cuma kebagian kulitnya saja gitu, ya dipegang-pegang, kemudian mungkin, dikasih air gitu, diminum gitu, wanginya dapat gitu, tapi, hakikat durennya itu dia, nggak dapat gitu, hakikatnya, samrohnya nggak dapat, dari ibadah itu, itu juga kan nggak bisa, jadi nggak bisa dipisahkan, antara syariat dengan hakikat itu, bimuji bin nafsi, karena ada nas'an nabawiyyi, hadis dari nabi al-madhkuri, yang sudah disebutkan tadi, ba'da tahakkuqil abdi, bijami'il maqamil madhkuri, yasiru, ini tiba-tiba yasiru ini apa nih, yasiru abdan khalisan, lillahi ta'ala, dari mana, coba kita lihat tadi, wain sodara, fa'lam dalika, walatabrah minan maqamil jamia, bayin as syari'u wal hakika, bimuji bin nafsi nabawiyyi, banatul gil abdi, bijami'il maqamil maqamil, yasiru, ya, maksudnya, kalau melaksanakan, menggabungkan, antara syari'at, dan hakikat, yasiru, maka jadilah, orang itu, abdan, hamba, khalisan, yang ikhlas, yang mukhlis, lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah ta'ala, wahurran, dan terbebas, amma, dari segala sesuatu yang syirik, segala sesuatu siwahu, selain Allah, subhanahu ma'asusi Allah, wadhalika, dan itulah, huwa, al-maqsudu, al-aqdamu, inilah sebetulnya, yang, tujuan yang agung, wal-matlubu'l-aqdam, yang sudah dijelaskan tadi itu, maksudnya, keselarasan, antara syari'at, dan hakikat, inilah sebetulnya, inti dari pembahasan, gitu, ya, maksud dari pembahasan, tujuan dari pembahasan, yaitu, wahadhal maqamu, dan adapun maqam ini, derajat ini, derajat seorang hamba, yang nyampe pada level, bisa melaksanakan, ajaran syari'at, secara lahir, dan juga, menghayati, secara spiritualitas, batiniyah, yukolu, maqam seperti ini, disebut, lahu, baginya, maqam ini, maksudnya, al-ubudiyatul mutlak, inilah yang disebut, sebagai maqam, ubudiyah, yang oleh, al-makasari, disebut sebagai, al-ubudiyah, al-mutlakoh, penghambaan yang mutlak, ini, maqam itu, ini apa ya, maqam itu, derajat, jadi, manzilah, semacam manzilah, inilah tingkatan, inilah tingkatan, inilah tingkatan, penghambaan yang mutlak, itu, yang seperti itu, lahir batin, gitu, al-lati, yang, hiya, al-ubudiyah, al-mutlakoh, itu, a'lal maqamati, itu adalah, maqamat yang tertinggi, itu adalah, level tertinggi, dari, penghambaan kita, sebagai seorang hamba, keseluruhannya, lil-abdi bagi hamba, fa'lam, oleh karena, itu adalah yang tertinggi, maka fa'lam, maka ketahuilah, dari kehal tersebut, dan di dalam, level ini, kaitannya dengan, yang sudah dijelaskan tadi itu, asyara memberikan isyarat, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ilaihi, kepada hamba, tadi kan disebutkan, bahwa hamba yang sudah nyampe, pada level yang tadi itu, yang, amat tinggi, itu sudah nyampe, pada level tertinggi, yaitu, al-ubudiyah, al-mutlakoh, penghambaan yang, yang paripurna, nah, Allah memberi ilustrasinya itu begini, ta'ziman, Allah memberikan ilustrasi, di dalam Al-Quran, ta'ziman, karena mengagungkan, li-abdihi, untuk hambanya, Muhammadin, yaitu, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, subhanalladhi, asra bi'abdihi, laylam minal masjidil haram, ilal masjidil aqsal, ilal akhiril ayah, nah, jadikan ada ayat Al-Quran, mahasuci Allah, yang sudah memperjalankan hambanya, ini kata hambanya, yang digarisbawai di sini, jadi, level, atau makom al-umbudiyah al-mutlaqoh, penghambaan, seorang hamba yang mutlak, disebut sebagai tertinggi, itu buktinya, di dalam Al-Quran, Allah menyebut, mahasuci Allah, yang sudah memperjalankan, bi-abdihi, abd-nya, hambanya, nah, walayakulu, dan tidak berkata Allah, di dalam ayat ini, bi-rasulihi, misalnya, kata Rasulnya, Allah tidak menggunakan kata, subhanallah, asro bi-rasulihi, misalnya, wala binabiyihi, Allah juga tidak menggunakan kata, nabiyihi, nabi, wala bihabibihi, Allah tidak menggunakan kata, habib, mengapa? Karena, idh, karena, laisa fauquhahadal maqam, lil'abdi, illa maqam al-rububiyah, karena, maqam, penghambaan, menjadi seorang hamba, al-umbudiyah, itu sudah yang tertinggi, jadi, abdun, hamba, kalau sudah benar-benar menjadi seorang hamba, yang paripurna, itu maqam tertinggi, di atasnya tidak ada lagi, di atasnya itu adalah, laisa fauquhahadal maqam, lil'abdi, illa maqam al-rububiyah, al-khususiyah, di atasnya itu sudah maqam rububiyah, sudah maqam ketuhanan, begitu, jadi, kata hamba itu, sesungguhnya, kalau dipahami dengan sangat, benar, dengan sangat mendalam, itu, merupakan, satu istilah, yang menggambarkan, penghambaan, secara, paripurna, lahir, ia melaksanakan, ajaran syariat, batinnya juga, ia menghayati, gitu ya, ritualnya itu untuk apa, jadi, lahirnya, dan batinnya, ritual, dan esensi, dari ritual itu apa, sholat misalnya, kan, dalam Al-Quran, sholat kan, esensinya, in, in, sholat itu kan, tanha'anil fasha wal mungkar, misalnya, itu salah satu contoh, baik, fafham, maka fahamilah, al-kulla, semua ini, wassalam, wah, udah wassalam nih, Syah Yusuf nih, berarti sudah mau selesai, bagian ini mungkin sudah selesai, sobat ngeriksa, silahkan, kalau ada nanti yang mau, menambahkan, mengoreksi, mungkin memberi komentar, silahkan di, komentar di Facebooknya ya, izin saya istirahat, sebentar minum dulu, Bismillahirrahmanirrahim, oh ada pertanyaan ya, wah nanti, tolong disiapkan dulu, saya selesai, wah, mudah-mudahan gak susah pertanyaannya, sebetulnya di space ini, di Twitter, itu bisa lebih interaktif, tetapi harus diskusi, takut waktunya gak cukup ya, sobat ngeriksa yang di space, mungkin untuk sekarang, saya belum membuka, dialog melalui space, mungkin nanti, kita adakan secara khusus kali ya, diskusi manuskrip, misalnya kan, nanti kerjasama dengan DreamSea, kita membicarakan manuskrip-manuskrip, yang sudah didigitalisasi, kemudian, seberapa bermanfaat, untuk ilmu pengetahuan, misalnya, wah, itu bisa menjadi diskusi tersendiri, nah insya Allah nanti kita adakan, kalau bisa bulan Ramadan, kebetulan di sini ada, peneliti DreamSea-nya nih, Kang Ilham Nur, Nurwansah, Nurhansah apa Nurwansah? Suka ketuker saya, iya sambil ngabur-burit ya, nanti kita ngobrol ya, insya Allah ya, mudah-mudahan waktunya ada nih, kayaknya 30 menit, paling lama gitu, itu cukup tuh, ngobrol-ngobrol manuskrip, oh manuskripnya sudah ada ratusan ribu yang sudah online, sayang kalau nggak kita manfaatkan ya, daripada baca-baca yang nggak karuan, ya mendingan baca manuskrip kan, apalagi nih buat para mahasiswa filologi nih, ini saya kan, saya wajibkan nih mahasiswa filologi, yang di UIN nih, yang di UIN lain juga, ini yang di UIN Sarif Hidetullah Jakarta nih, baik yang di S1, di Magister, di Sekolah Pasca Sarjana, saya minta supaya hadir di Ngariksa ini, coba tunjukkan kehadirannya di Facebook, mungkin kasih komentar, nanti di absen loh, saya absen. Ya, saya lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahimu, qalal mu'alif, wafiha dal maqami, dan di dalam maqam ini, di dalam level ini, ayudhan, ya siru, nah, ya siru, jadi, kalau seorang hamba, sudah sampai pada penghambaan yang paripurna, sudah tidak berat lagi melaksanakan syariat agama, tidak ada lagi rasa terpaksa, di dalam melaksanakan, kewajiban-kewajiban agama, kewajiban sudah dijadikan sebagai kebutuhan, maka kalau seandainya seorang hamba, sudah menjadi hamba paripurna, ya siru, maka jadilah siapa adzakiru, orang yang berdikir, madhkuron, menjadi yang madhkur. Adzakir itu kan hamba, maksudnya, berdikir, mengingat. Siapa yang diingat itu Allah. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ma'rifat, ya siru dhakir madhkuron, antara dhakir dan madhkur itu, itu, ini yang disebut kemudian nanti dalam pembahasannya sebagai, wahdatul wujud, kan, nah, hanya saja tidak digunakan istilahnya di sini. Jadi, adzakir wal madhkur, itu ya siru sudah, apa namanya, dalam istilahnya itu Allah tajali, di dalam semesta, di dalam manusia, manusia juga taroki, mencapai ma'kom yang sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Kemudian, wal'arif ma'rufan, orang yang arif menjadi ma'ruf, orang yang mengetahui jadi diketahui, wal'nazir mandhuron, orang yang melihat menjadi yang dilihat. yasiru asyahid mashhudan, yang menyaksikan menjadi yang disaksikan, wal'muridu murodan, yang berkehendak, yang bermaksud menjadi yang dimaksud, wal'muhibbu mahbuban, dan, orang yang mencintai menjadi yang dicintai, wal'rabbu a'inul abdi, bahkan Tuhan kemudian tajali, ini mungkin yang tingginya gitu ya, tapi nanti ada catatannya di bawah, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru senang, nah kan ada nih, katanya manunggaling kaul agusti, bener kan? katanya, wal'rabbu a'inul abdi, ini Tuhan itu menjadi hamba itu sendiri, Tuhan kok jadi manusia, tapi ini bahasanya tidak terpisahkan dari penjelasan yang berikutnya, wal'rabbu a'inul abdi, ketuhan itu menyatu di dalam kehambaan, wal'abdu a'inul rabbi, kehambaan juga, itu sangat dipengaruhi oleh ketuhanan, karena, karena, sudah sampai pada al-ubudiyah, al-mutlaqah tadi itu, penghambaan yang paripurna, kemudian, apa ini, li fanaihi, karena sudah fananya si hamba, fillahi ta'ala dalam Allah ta'ala, wa'baqa'ihi, dan di dalam baka'nya Allah bihi, dan wa'baqa'ihi, dan sudah baka'nya hamba bihi, di dalam Allah subhanahu wa ta'ala, wa'astighraqihi, dan sudah tenggelamnya hamba, fi tajalli jalalil jamali, di dalam tajallinya yang maha agung, yang maha indah, yakni Allah al-haq, bi jamalil jalali, dengan keagungan yang amat sangat indah, bisuhu dida'imi, karena menyaksikannya yang terus-menerus, fi makomil intimasi wal mahwi, di dalam, apa namanya, situasi atau keadaan, atau tingkatan yang fana. Jadi, maksudnya di sini menjelaskan bahwa, di sini, tingkat kehambaan, spiritualitas seorang hamba, itu sudah sangat dekat sekali dengan, al-ilahiyah, ar-rububiyah, dengan ketuhanan. Ka'annahu huwa, li tahul, ka'annahu huwa, seolah-olah, sehingga seolah-olah hamba ini huwa. Makanya suka ada yang tergelincir, memahami bahwa, ucapan ana al-haq itu, misalnya, al-halaj, aku adalah Tuhan, itu dipahami tanpa konteks, nah itu yang keliru. Aku adalah Tuhan. Kok ada orang, manusia mengatakan, aduh, aku adalah Tuhan. Dianggaplah sesat, misalnya, tapi tidak paham konteksnya. Itu, ia bisa a'kannahu huwa itu, karena, li tahul lukihi, saking ia sudah berakhlak, biakhlaqi rabbihi, dengan akhlak Tuhannya. Karena memang, ya sudah nyampe ke situ, makomnya, ba'da tahakku kihi, bi makom, ba'da tahakku kihi, setelah ia memang mencapai, spiritualitas yang haqi. Bi makom hadisin, ia nyampe pada makom, hadis, makom, yang diuraikan di dalam hadis, kuntu sam'ahu, wa bashorohu ila akhirihi. Nah, kan ada hadis nabi begini kan? Apa lengkapnya ya? Wa ma'a 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 taqarub ila'ya binna wafili. Ini, jadi, hadis, hadis dari, dari nabi, kemudian nabi menceritakan ucapan Allah. Gitu ya. Bahwa Allah itu berfirman. Kata Allah, ma'a taqarub ila'ya binna wafili. Tidaklah seseorang itu mendekat kepadaku, dengan yang wajibnya, dengan syariat yang sunatnya, dia sudah paripurna, dia sudah ikhlas, dia sudah ridho, dia sudah, pokoknya senang banget gitu, dengan syariat dan hakikat. Ma'a taqarub ila'ya binna wafili, hatta uhibbahu, hingga aku, mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi telinganya. Gitu kan? Kata Allah begitu. Ini Allah yang berkata, kuntu sam'ahu, kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, kalau aku sudah mencintai, seperti Muhammad itu, sampai diisrakan di Mi'rajan, kuntu, maka aku akan menjadi sam'ahu pendengarannya. Alladzi yasma'ubihi, yang ia mendengar. Jadi mendengarnya itu dengan pendengaran Allah. wa'abasarahu kuntu sam'ahu, alladzi yasma'ubihi, wa'abasaruh alladzi yubsirubihi, ia juga akan melihatnya itu, memandangnya dengan pandangan Allah. Wa'apalagi, wa'yadahu, Allah, kata Allah, aku akan menjadi tangannya, yang ia akan berjalan. Aku juga rijlahu, aku akan menjadi kakinya, yang ia berjalan dengan kaki aku itu. Ini kan bahasa-bahasa yang ada di dalam hadis Rasulullah s.a.w. Jadi konteksnya itu maksudnya adalah bahwa Al-Ubudiyah Al-Mutlakoh itu, penghambaan yang paripurna itu, itu bisa menghantarkan seseorang ke dalam satu spiritualitas yang sangat tinggi. Ini kita sedang berbicara seorang wali, ia bisa menjadi seorang wali, tetapi yang tidak meninggalkan syariat agama. Al-Ubudiyah Al-Mutlakoh itu, jangan lupa ya, ia menjalankan syariat lahir, juga ia sudah sampai pada hakikat yang batin. Nah, tetapi walakin, ini yang saya tidak mau lewatkan, supaya, jangan sampai terpotong nih di episode yang sekarang. Walakin tetapi, bi'annal abda, bahwa seorang hamba itu, kata Syekh Al-Makasari, abdun tetap saja hamba, manusia itu tetap manusia, tidak bisa menjadi rob. sesungguhnya hamba itu abdun, tetap saja hamba, meskipun ia naik, meskipun ia nyampe pada maqom Al-Ubudiyah Al-Mutlakoh tadi itu. warrabbu dan adapun Tuhan, robun, itu tetap Tuhan, meskipun, apa namanya, wain tanazala, meskipun ia tanazul, tanazul itu artinya, Allah itu tanazul, turun, begitu, ke semesta, ke manusia, misalnya, begitu ya, warrabbu robun, Tuhan ya tetap saja Tuhan, gitu, nah ini pengetahuan di dalam, apa namanya, tasawuf yang disampaikan oleh, Syekh Al-Makasari. walihadha, itu mengapa, karanya qula berkata siapa, ba'dul arifina, billahi ta'ala, sebagian ahli sufi berkata, syiar, fi syiarihi mungkin ya, di dalam satu syiar, sebagian sufi berkata, nah sebagian ini siapa, ada satu syiar, ini mungkin sebagai penutup, ini sobat ngariksa, tulisannya mungkin, di dalam manuskripnya, kurang tepat ya, bagi para filulo, calon filulo, bisa diperhatkan, kalau seandainya ada, kalimat, atau kata, yang anda, ragu-ragu, rasanya ini keliru nih, dari segi kata, maka anda harus melakukan tahkik, tahkik itu adalah, esensi dari filologi, ya mentahkik itu, mengkritisi teks, misalnya disini, ini alif lamba ha'zai, al-bahzu, bahhrun atau bahzuna, nah tetapi, kita bisa konfirmasi, dari sumber-sumber lain, bahwa syiar yang dimaksud disini, adalah, kalau tidak salah, ini bagian dari, kosidah, atau diwan, Sheikh Abdul Ghani, an-nabulusi, bisa kita baca, al-bahru, bahhrun, ala makana, fi qodamin, innal hawaditha, amwajun, wa anharun, ini, syiir yang dikutip oleh, Sheikh Al-Makasari, al-bahru, al-bahru, mustafilun, al-bahru, bahhrun, ini bahar basit ya, bahar basit, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, al-bahru, bahhrun, ala makana, fi qodamin, innal hawaditha, amwajun, wa anharun, mungkin kalau sobat ngariksa yang suka baca solawatnya kan, maulaya salli, wasallim, da'iman abada, ala habibika khairil khalki kullihimi, atau mungkin sobat ngariksa ada lagu yang lain, boleh juga direkamkan mungkin di facebooknya ada, selain yang lagu yang seperti itu, saya tidak pandai juga mendendangkan siir-siir ini, karena ada juga ya, maulaya, mustafilun, fa'ilun, berarti kalau diterapkan ke sini, al-bahru, bahhrun, ala makana, fi qodamin, innal hawaditha amwajun, wa anharun, agak enak ya, fales ya, maklum lah, jadi, Syah Abdul Ghani, bilang begini, al-bahru, adapun lautan, bahhrun, itu laut, lautan ya tetap laut, ala makana, sebagaimana apa adanya, fi qodamin, jadi laut itu ya laut, tidak akan berubah, yang namanya laut laut, lalu apa yang berubahnya, innal hawaditha, sesungguhnya yang berubah itu, yang baru, yang bisa berubah-ubah itu, amwajun, ombaknya, kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, amwaj, wa anharun, dan sungainya, sungainya bisa, ada, bisa tiap, sungai yang berubah-ubah, tapi laut ya laut, al-bahru, bahhrun, ala makana, fi qodamin, wa, enggak pakai wa, saya kira ya, karena kalau pakai wa, jadi, di sini ada wa, al-bahru, bahhrun, ala makana, fi qodamin, wa innal ha, enggak enak kalau wa innal, mustaf ilun, innal, wawnya, jadi ini ilmunya agak tinggi, lebih tinggi dari, sorob ini, naus sorob ini, jadi, para filolog, jadi ilmu manuskrip itu, filologi itu luar biasa loh, filologi itu, itu bisa menstimulus orang, untuk mempelajari ilmu-ilmu, yang ada di dalam manuskripnya, ini kan manuskrip tasawuf, saya dipaksa untuk belajar, saya juga masih, al-fakir, masih belajar, ya Allah, jangan dianggap bisa ya, jadi, mohon, mohon, koreksinya, kalau ada yang keliru, mohon, naudzubillah, saya tidak berniat untuk, sok tahu gitu, tapi kemudian juga, karena ini bahasa Arab, saya harus belajar bahasa Arab juga, bahasa Arabnya, bukan naus-arab saja, karena ini arud kan, aduh, harus belajar lagi arudnya gitu, padahal sudah lupa dulu, waktu kuliah saya, waktu dipesantren juga agak malas gitu, belajar baharnya, lebih sering ya, bahar, yang digunakan oleh nazom-nazom, yang lazim, misalnya Alfiyah gitu, dan seterusnya gitu ya, itulah Sobat Ngariksa, sampai di situ ya, fafham, maka fahamilah, al-amra urusan ini, walataglat, dan janganlah engkau keliru, fa'innafihi, karena di dalam kekeliruan itu, mazillatul akdami, ada tempat terpelesetnya kaki, aduh, hati-hati, katanya, kalau ilmunya itu makin tinggi, kalau memahaminya juga, memahami pengetahuannya itu, makin banyak, hati-hati, jangan, itu, bisa terpeleset, kita itu, menjelaskan sesuatu, yang apalagi, bisa terpeleset, oleh karenanya, ya Allah, mudah-mudahan, lidah saya tidak terpeleset, mudah-mudahan, Allah melindungi saya, supaya, saya tidak menjelaskan, harga yang keliru, dan tidak akan selamat, dari hal-hal yang amat dahsyat ini, kerusakan yang, yang, kecuali mereka yang mendapatkan pertolongan Allah, dan mereka yang mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, ala zawahirihim wa ba'atinihim, baik lahir maupun, ba'atin, jadi, tidak akan bisa selamat, dari, kemungkinan terpeleset, keliru memahami itu, kecuali mereka yang mendapat, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, selalulah, mari kita, meminta perlindungan, kepada Allah, saya kira demikian, sobat ngariksa, silahkan, Kang Ilham, kalau ada yang, tadi mau disampaikan, semuanya mungkin kita akan pantau dulu, para hadirin, boleh, bagus itu, ini terpantau di Facebook, dan Twitter, Facebook dulu, di Facebook ini, yang sedang online, ada 20 orang, atau ada, Alhamdulillah, Aceh, wah, dari Aceh ya, kemudian ada dari, Klaten, ada Cikasso Kuningan, ada Sobat ngariksa Alhamidiyah, oh, dari pesantren Alhamidiyah, di Depok ya, Alhamdulillah, kemudian ada, dari Tanjung Barat, kemudian ada juga dari, Pasar Pen, ada dari Bekasi, Pasar Pen Kuningan ya, Jawa Barat ya, Hatur Nuhon, kemudian, ada juga dari, Kota Kinabalu, Sabah, wah, dari Sabah, wah, dari Malaysia, salam hormat, Alhamdulillah, terima kasih, Syahidin, ini kolega saya, kolega lama yang, wah, pinter beliau, silahkan, baik, kemudian ada pertanyaan, yang sudah masuk, di komentar Facebook, pertanyaan yang pertama, dari, dari, Bapak Dudung Abdullah, Profesor, adakah wali di zaman ini, langsung saja ya, ya, ini dari, Pak Dudung, Adudung ya, dari Kuningan ya, ya, adakah wali di zaman ini, tidak mengetahui, seseorang itu wali, kecuali wali itu sendiri, jadi saya juga tidak tahu, ada atau tidak, gitu ya, saya kira, tidak terlalu penting juga, sebetulnya bagi kita, untuk mengetahui, ada atau tidak wali itu, kalau ada, kenapa, kalau tidak ada, kenapa, kan gitu ya, tapi mungkin pertanyaannya itu, mungkin tidak sih, seseorang itu, kita itu nyampe, pada tahap spiritualitas, yang sampai pada walayah tadi, wali gitu ya, karena berat sekali kan, karena wali itu kan, apalagi kalau, bercermin pada, Wes Alkorni, wali itu, justru kemuliaannya, tidak ingin diketahui oleh orang, kalau diketahui oleh orang, misalnya dia juga menampakkan, waduh, sebagai seorang sheikh, yang saleh, yang zikirnya panjang, yang bacaan Qur'annya bagus, jangan-jangan malah bukan wali, gitu, masalahnya kan begitu, wali yang ideal itu, kalau menurut, saya al-Makassari, di dalam teks yang, manuskip yang kita bahas itu, wali itu yang malamati, malamati itu, kemarin kan kita ulas gitu, yang justru ingin, menyembunyikan kebaikannya, kalau dipuji oleh orang, dia menghindar, Uwes Al-Qarni itu, ketika, tahu bahwa, orang sekampungnya, kemudian, mendapat kabar, bahwa Uwes, ini seorang yang mulia loh, kata Sayyidina Umar, wah pada datang itu, ayo Uwes, mana Uwes, ingin cium tangannya, dia malah menghindar, wah kalau gitu, saya pergi aja deh, dia pergi, malah kan menghindar, jadi kira-kira begitu, kalau seandainya pertanyaannya, ada tidak wali, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada, siapa tahu, mereka yang sembunyi, mereka yang mungkin, ya, pedagang kecil, mungkin orang yang, di kampung gitu ya, tapi saleh, lahirnya, syariat lahirnya, ia laksanakan, secara spiritualitas, malam-malam dia sering menangis, jangan-jangan itu wali, nah, yang seperti ini, kalau misalnya kita mengetahui tanda-tandanya, kita harus minta doa, sama orang seperti ini, seperti halnya Rasulullah, waktu itu kan, ke Sayyidina Umar, Umar Ali, kalau kamu ketemu Uwes, istagfir, istagfir, maksudnya, mintalah kepada dia, liastagfirolaka, supaya ia memintakan ampun buat engkau, jadi, minta doa lah kepada orang-orang kecil, yang saleh, bukan kepada orang-orang yang, yang elit saja gitu ya, tentu minta doa kepada para ulama juga, itu adalah, satu keberkahan kebaikan, tentu saja gitu ya, kan kita ini lahir kan, kita tidak tahu, tapi jangan pernah merendahkan, orang yang kelihatannya itu, biasa-biasa saja, kalau secara syariat, kalau secara kesalahan, ia orang yang saleh, maka kita, harus juga, meminta doa kepadanya, jangan-jangan dia wali, gitu ya, gitu, maka nggak, ayo deh, baik, masih ada pertanyaan, dari Bapak Nurman, ya, ajangan Profesor, aduh, isin, adakah dalam manusia, nusantara, ungkapan yang menyatakan, bahwa doa ibu, lebih mustajam dari wali, jika ada, dari siapa, ungkapan tersebut, umut, ya, turnohon, Kang Nurman, jangan, itu, embel-embelnya, jangan dibawa-bawa, berat-berat begitu ya, Kang Oman ajalah, saya mah, gitu, jangan, dengarik sama Akang, weh Akang, jadi pertanyaannya, adakah dalam manuskrip, pernyataan, bahwa doa, ibu, lebih mustajab, dari wali, saya kira, kalau soal ibu, ya, doa ibu, itu tentu, manuskrip ini kan sama, sebetulnya dengan kitab-kitab yang lain, kemuliaan seorang ibu, itu, itu tak tertandingi, ya, tak tertandingi, dan itu bukan dalam manuskrip, saja maksudnya, karena itu, disampaikan oleh Rasulullah, s.a.w. ya, lagi-lagi, kalau contohnya, Uwes itu ya, bagaimana dia, sangat ingin mendapatkan, kebaikan, ketemu, doa, dari Rasul, dan dari para sahabat, siapa yang tidak mau ketemu dengan Rasul, siapa yang tidak mau ketemu dengan para sahabat, sahabat itu kan orang yang beriman kepada Rasul, dan pernah ketemu Rasul, siapa yang tidak ingin, pengen, Uwes Al-Qurni itu pengen banget, dari Yaman itu, 1119 kilo, dari Yaman ke Mekah gitu, dibela-belain jalan kaki, supaya ingin ketemu Nabi, tapi, keinginannya itu ditahan, karena, ia lebih memuliakan ibunya, jadi berbahagialah, bagi yang masih punya ibu, berbahagialah, bagi yang, masih bisa, birul walidain kepada ibu, utamakanlah gitu, kalau ibu mah udah ketahuan, jelas ada, kalau wali, ya kan tidak tahu, siapa yang wali itu, ibu harus didahulukan, baru kemudian, yang lain, saya kira begitu, di dalam manuskrip banyak, tentu saja gitu ya, kalau kita cari, yang mau yang bahasa Melayunya, bahasa Sundanya juga ada gitu ya, Ternon, ada lagi, satu lagi, dari Bapak Zubhardin Muhammad, apakah dari sahaja online, bolehkah ikut ngaji via offer, di tempat, oh, nah ini pertanyaan yang, penting ini, apakah ngariksa, hanya ngaji online, tidak offline, bolehkah, ikut hadir di tempat, sebetulnya ngariksa itu, konsepnya itu, ngaji di rumah saya, jadi, dua tahun setengah yang lalu, dimulai pada bulan suci Ramadan, berarti sudah mau tiga tahun ya, sudah mau tiga tahun, Alhamdulillah, sudah mau tiga tahun, awalnya itu, sebetulnya adalah, pengajian sore, di bulan suci Ramadan, menjelang maghrib, di rumah, iseng-iseng direkam, pakai HP gitu, sama, waktu itu, Mas Atung, dan teman-teman, di lingkar, Virologi Ciputat, dan teman-teman, di masyarakat, Pernaskanusantara, eh ternyata, banyak yang merespon, dengan baik, akhirnya kemudian, dijadikan online, nah, masuk masa pandemi, dibatasi kita, padahal biasanya, sampai 15-20 orang, kita ngaji, ini bareng-bareng, baca manuskripnya, ayo, gantian baca, kadang-kadang begitu, yang jawanya saya gak bisa, tolong bacain, tapi karena masa pandemi, memang selama pandemi, ya, ditiadakan, hanya ada, anak-anak kami, di rumah, gitu ya, dengan satu, dua, paling juga, yang membantu, apa namanya, selama ini, yang dekat lah, jadi, mudah-mudahan nanti, kalau setelah, tidak pandemi, wah dengan senang hati, mangga diantos, di Ciputat, gitu, yang bisa kumpul, ya, barang 15-20, mah masih muat lah ya, kalau sudah tidak perlu jaga jarak, mungkin, ya bisa, ke belakang-belakang sana lah, rumah saya, jadi barokah kan, jadi, ini, kedatangan santri, jadinya santri, aduh, pengen banget saya, karena ini amanat dari ayah, sebetulnya ya, kalau saya itu, dulu ayah saya, almarhum itu, bilang, Cep, karena saya dulu namanya, Cep kalau di kampung, Cep, kamu harus punya santri, kamu harus punya pesantren, aduh, Pak, punya pesantren dari mana, beli tanahnya kumaha, pesantren beli bangunannya, dari mana, saya ngebayangin beli tanah aja, boro-boro, kebayang, karena kan ya, saya dulu pedagang asongan, dulu jualan jam tangan, juga, untuk kuliah saja, susah gitu ya, makanya sekarang sih, bersyukur gitu, tapi untuk punya pesantren itu berat, nah, jadi salah satu dorongan ngariksa itu, ya sudah ini melaksanakan amanat ayah saya, jadi saya buka pesantren, tapi pesantrennya online, ngariksa gitu, tapi kalau bisa beberapa puluh, ya Alhamdulillah gitu, tapi di lalahnya itu, ya Alhamdulillah, namanya doa orang tua ya, ya Alhamdulillah, sejak tahun lalu, saya ikut mengasuh, di pesantren Alhamidiyah Depok, jadi, ya doa ayah itu, meskipun saya tidak punya pesantren sendiri, Alhamdulillah, bisa ikut mengasuh santri di pesantren, jadi gabungan nih, jadi kadang-kadang, saya pakai kopiah, saya kadang-kadang pakai udeng-udeng gitu ya, kadang-kadang juga tidak pakai kopiah, tidak pakai udeng-udeng, itu soal lahir lah, soal lahir, bagi saya, itu tidak, tidak apa ya, saya tidak takut misalnya, oh ini kok, gimana sih, apa, jadi, tidak jelas identitas, keagamanya misalnya, tidak, justru sengaja, ketika ngeriksa, ngeriksa itu, membaca manuskrip yang bagian dari budaya, manuskrip itu kan budaya ini, ya, budaya tulis, nah maka saya ingin menampilkan, bahwa budaya, dan agama itu sesungguhnya, mutalazimai ini juga gitu, jadi dua hal yang tak terpisahkan, ketika saya membacakan manuskrip, udeng-udeng ini simbol budaya, sebetulnya, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan, salah atau tidak salah seseorang, karena itu hanya ada di dalam hati kita, pakai kopiah, pakai jubah, pakai sorban, itu pun tidak menjamin bahwa, itu jaminan kesucian seseorang, karena yang menentukannya adalah, hati nurani, kebersihan hati, keridoan, keikhlasan, di dalam dirinya, nah, jadi, campur-campur lah gitu ya, oh jadi kemana-mana nih, karena pertanyaannya juga udah gak ada lagi kan, ini terakhir bukan pertanyaan, oh ada lagi, ada, dari, Abu Asofa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa'alaikumussalam, warahmatullahi wa'alaikumussalam, Sudah hadir Oh ada lagi Masih ayak Masih ada ternyata Dari Pak Olhad Terkadang kita melihat Ciri kesolehan seseorang yang sangat kuat Bahkan sempat nampak Kelebihan dari kebiasaan Manusia normal Apakah kita boleh Menilai jangan-jangan Dia seorang waliumah Ya jadi Ini Kang Ohan Di Pesantren Kaligrafi Al-Quran Di Lemka Sukabumi Kalau ada Seseorang yang memang nampak Kejadian luar biasa pada dirinya Bolehkah kita menduga-duga Bahwa jangan-jangan ia seorang wali Boleh Kalau menduga-duga sama boleh Husnudzon Tentu tidak boleh berlebih-lebihan juga Karena Innal abda abdun Jangan sampai mengkultuskannya Kemudian berlebihan Kemudian Merusak akidah kita juga Jangan juga Tetap saja Tapi ta'zim tetap Ta'zim ke para Ke ahlul ilmi itu kan harus gitu ya Memang kejadian luar biasa itu Kalau Apa namanya Di Di para orang-orang soleh Itu kan memang Di mana-mana ya Nampak di mana-mana Misalnya Kalau kita sedikit bercerita Tentang seorang ulama Di Kuningan Di Jawa Barat Kiai Hasan Maulani Atau yang dikenal sebagai Kiai Lengkong Yang kemudian diasingkan ke Manado ya Kemudian dikenal sebagai Eyang Manado Ia juga Dinarasikan Tentu bukan oleh dirinya Karena Enggak mungkin seorang wali Menceritakan Kelebihan dirinya sendiri Diceritakan oleh Anak-anaknya Cucunya Dituliskan Banyak kelebihan-kelebihan Yang melekat pada dirinya Entah itu Tidak mempan Ditembak Entah itu Ketika saya kecil ya Membaca bukunya Buku tentang Eyang Manado itu Kapal tidak mau bergerak Ketika ia mau Diasingkan ke Cirebon Kemudian Dari Cirebon ke Manado Itu kapal itu Gak hidup-hidup tuh Karena Eyang Hasan Maulani Masih silaturahim Dengan Dengan Kerabatnya Begitu naik Baru mesinnya hidup Misalnya Atau macam-macam Itu ya Itu banyak sekali Nah tetapi Yang paling penting Adalah Lihatlah Apakah orang Yang kita duga Seorang wali itu Ibadah syariatnya Benar atau tidak Begitu kita tahu Bahwa syariatnya itu Ternyata Tidak benar Gak masuk akal Nah hati-hati Setan Nanti akan Membisikkan Kepada kita Ilmu itu Pentingnya ilmu itu Disitu Jadi kalau seandainya Orang yang tidak punya ilmu Jahil katakanlah Dibisikin sama setan Eh Kamu Apa namanya Aku orang berilmu loh Kamu Aku nyatakan Sudah sampai pada tahap yang tinggi Jadi kamu tidak perlu sholat lagi Bisa saja dia tergoda Gitu ya Nah tetapi Kalau yang orang yang berilmu Begitu Dihadapkan kenyataan Bahwa Ternyata syariat agama Tidak dijalankan Padahal ini sudah jelas Syariat yang Yang diajarkan oleh Rasulullah Karena tahu ilmunya No 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 Yang itu tidak termasuk dari Waliyum min awliya illah Misalnya begitu Itu saja patokannya Pokoknya kan Sekarang kita Suka ragu juga Suka ada Sebagian kita itu ragu ya Melihat Praktek-praktek keagamaan Yang Apa namanya Menyalahi syariat agama Kita ragu Ini apakah memang Benar gitu ya Tidak usah ragu lagi Untuk muslim Tentu saja ya Konteksnya ini Untuk masyarakat Yang beragama Islam Ya Saya kira begitu Cukup ya Yang di space juga ada Jemaahnya Ada yang mendengarkan Kelihatan Untuk di space Tadi terpantau Sampai 30-an orang Ya Alhamdulillah Berarti ya Adalah begitu Ini baru pengenalan Belum disosialisasikan Ya Mudah-mudahan Saya sih Bukan apa-apa Inginnya Pokoknya bagaimana Ini Semanfaat mungkin gitu ya Insya Allah Sobat Ngariksa Tayangan Ngaji Manuskrip Kuna Nusantara ini Semuanya Ditayangkan Kemudian Di Youtube Di channel Youtube Di Channel Ngariksa Jadi silahkan Kalau seandainya Ada yang belum sempat Nanti bisa Nonton Di tayangan Ulangnya Baik Sobat Ngariksa Sebagai penutup Sobat Ngariksa Wali memang Orang suci Tidak Sembarang orang Sampai Di makom ini Ia Hamba Yang luar biasa Melewati Hijab Spiritual Terdekat Dengan Tuhannya Namun Hamba Tetap Hamba Meski Ia mungkin Menapaki Makom Tertinggi Tangga Ruhani Seperti Hanya Tuhan Tetap Tuhan Zat Yang tidak Termisalkan Meski Dia mungkin Berkehendak Turun Menampakkan Ia Wali Sejati Kekasih Tuhan Lakunya Mungkin Tak Masuk Di Akal Tapi Ia Bukan Pelanggar Aturan Baginya Syariat Menjadi Landasan Dengan Hakikat Mustahil Dipertentangkan Buah Kewalian Sudah Nabi Sabdakan Telinganya Menjadi Telinga Tuhan Matanya Menyiratkan Pandangan Tuhan Tangan Dan Kakinya Perpanjangan Milik Tuhan Pun Lidahnya Menjadi Jurubicara Kalam Tuhan Sobat Ngarisan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya tidak Sedang Berpuisi Tapi Membacakan Kesimpulan Saja Sebetulnya Supaya Enak Dibacakan Kalimat-kalimatnya Yang Mungkin Mudah-mudahan Bermanfaat Enak Didengar Begitu Kan Kalau Yang indah Kan Inna Allah Jamilun Yuhibbul Jamal Allah Maha Indah Mencintai Keindahan Kalimat-kalimat Juga perlu Dibuat Yang indah Terima kasih Sobat Ngariksa Yang sudah Subscribe Di channel Youtube Ngariksa Selalu Bertambah Saya Tidak pernah Ngariksa Jumlah Subscribernya Tidak bertambah Itu tidak pernah Itu Sekarang 4390 4390 Dan Sebelumnya Itu 4330 Jadi Mungkin Ada 80 Yang Nambah Mangga Setelah Ini Kalau Mau Nambah Lagi Tidak Dilarang Tapi Satu Orang Tidak Bisa Dua Kali Kecuali Kalau Email Dua Mangga Itu Haturnohon Ngariksa Adalah Upaya Kita Untuk Menatap Masa Depan Merawat Masa Silam Mengkaji Manuskrip Klasik Asik Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngariksa